...untuk menyampaikan berbagai respon terkait dengan tanggapan dari para penanggap. Terima kasih Pak Moderator dari beberapa penanggap yang langsung menugak itu dari Pak Terry Rapi ini sebenarnya. Tapi saya berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah menanggapi, ada Pak Prof Syafruddin Kadil, saya terima kasih sekali atas dukungannya karena tadi seperti apa yang dikatakan Pak Wir, bahwa rehabilitasi hutan dan lahan harus berbasis pada scientific base dan experience base. Jadi itu memang arahan Bu Menteri dan kita lakukan. Jadi saya terima kasih tadi terkait paparan-paparan yang disampaikan Pak Syafruddin. Terus yang keduanya dari Pak Terry Rapi, tadi beliau bertanya kenapa sih pertimbangannya RHL dilakukan hanya di dua KPH. Kalau tidak salah, mohon maaf, kalau misalkan salah. Sebenarnya tadi saya sempat memaparkan ya, cuman memang tidak terlalu detail karena terbatas waktu ya. Jadi untuk melakukan RHL, khusus yang di Indonesia Full Unething ini, pertama kita memang menganalisis dari beta IPL Pak. IPL ini adalah indeks lokasi terbeli ya, jadi yang 789. Terus kita tapiskan dengan RU-RHL, inilah pertimbangan RU-RHL-nya. Apa sih RU-RHL pertimbangannya? Yang pertama adalah menimbang adanya rencana kehutuhanan nasional, itu yang pertama. Yang keduanya adalah rencana pengelolaan DAS, tentunya yang ada di Provinsi Korontako. Yang ketiganya adalah rencana pengelolaan sumber daya air, yang keempatnya adalah rencana tata ruang, yang kelimanya adalah lahan kritis, yang keenam adalah peta mangrove, yang ketujuh ada peta tutupan lahan, yang kedelapan adalah peta cekungan air. RU-RHL juga mempertimbangkan adanya peta rawan bencana, baik bencana longsor maupun bencana banjir. Jadi itulah hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam memutuskan suatu lokus kegiatan, baik yang rotasi maupun non-rotasi. Itu yang pertama. Yang keduanya dari pertimbangan-pertimbangan tadi, maka muncul target, target untuk Provinsi Korontalo adalah sekitar 19.000 hektare tadi. Jadi banyak ya. Yang tadi tabel yang ditanyakan Pak Terry adalah merupakan tabel yang dikerjakan oleh BPDES. Jadi kenapa muncul hanya 385 hektare dan 1.000 hektare untuk di tahun 2023 dan di tahun 2024? Itu adalah kegiatan yang akan dikerjakan oleh BPDES. Kalau kita gabung 2023 sampai 2024 hanya 1.385 hektare, artinya masih lebih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Kalau kita hitung-hitungan secara matematik berarti 19.000 sekian dikurangi 1.385. Masih 17.000-an yang harus didefinisikan Pak. Jadi mudah-mudahan besok ketika menyusun rencana kerja akan bisa mendetailkan setidak-tidaknya tadi. Sekitar 7.000 hektare yang harus kita definisikan. Itu seperti itu Pak. Jadi bukan hanya KPH, dua KPH tadi tidak. Itu hanya yang dilakukan oleh BPDES. Terus yang selanjutnya adalah yang dari Zoom tadi. Sangat menarik tantangan RHL di lahan-lahan jagung ya tadi ya. Sangat menarik sekali. Saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Rektor sebenarnya. Pak Rektor ada enggak hasil penelitian yang menunjukkan atau menyimpulkan adanya optimalisasi RHL di jagung. Karena tadi kita memang harus memberdayakan masyarakat. Dan memang di dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu memang pasar Pak Pawit. Kalau masih ada pasar ya masih ini. Makanya saya tadi tanya adakah hasil penelitian yang bisa kita jadikan referensi terkait rehabilitasi. Jadi siapa tahu dengan pola agroforestry. Jadi agroforestry itu adalah sistem penggunaan lahan ya. Dalam satu lokus yang bisa menerapkan konservasi tanah dan air. Tadi diceritakan Pak Awir bagaimana terasiringnya, bagaimana guludannya dan sebagainya. Juga mengoptimalkan perpaduan-perpaduan tanaman. Jadi bisa dengan tanaman hutan yang memang mengarah ketutupan lahan, bisa tadi semusimnya. Jadi saya, kalau kita memusuhi masyarakat juga enggak ini ya. Tapi kita menawarkan kombinasi-kombinasi di dalam melakukan RHL. Jadi apa namanya, ada tidak. Contoh-contoh yang bisa kita gunakan seperti referensi di dalam melakukan RHL. Mungkin itu Pak Moderator yang langsung dengan kami hanya dua. Kami kembalikan Pak Moderator. Terima kasih Pak Jinet. Selanjutnya tanggapan.